Halo selamat pagi Berjumpa lagi bersama Halo selamat malam Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Saktonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan ini akan saya masukkan dalam konten Youtube Bagaimana Mbak En? Ya ko, ko saya mau curhat ya ko Masuk konten loh ya ini Ya ya ko Saya kan kemarin kan sudah tanda tangan di Hongkong Sama majikan lah Terus saya kan disuruh agent saya Masuk ke PT Lalu ko PT-nya itu bilang gini Data saya beda loh Ya anu Mbak PT gitu ke Mbak PT-nya Terus Mbak PT-nya bilang iya gitu ko Lalu waktu sampai di tengah sini Udah hampir 4 bulan ya ko Itu katanya masih ID ko ID-nya ditolak katanya Lalu agent saya yang di Hongkong gini Ya udah anu cancel saja loh Kalau cancel gitu apa Kita cari majikan lagi apa gimana ya ko? Iya Iya Oh gitu ya ko? Iya kan Kelamaan majikan ya Kalau kelamaan Mbak Nah ya itu ko Masalahnya dulu PT-nya bilang bisa Anu apa memperbaiki data saya Tapi ternyata kenyataannya Enggak bisa gitu Hmm Saya jadi digantung Di tengah-tengah ko Udah berapa ya? Empat bulan Udah empat bulan sih Terus? Jadi itu apa? Bisa pindah ke anu ko Apa? Ke PT-nya ko ko Sekarang datanya sampai bawah atau Dimana datanya? Masih di PT ko Kemarin PT itu soalnya gini Anu berubah data itu harus bayar 6 juta gitu ko Ya bilang aja gak usah bayar Potongan Enggak usah langsung Diingkutkan potongan gimana? Iya ini Katanya Saya juga Saya pelan Minta saran gitu ko Kalau gimana Kalau potongan Katanya gak bisa mbak Gak bisa potongan Kayak gitu Ya suruh balikin datanya Kalau dia gak bisa proses Oh gitu ya ko ya Kita gak usah bayar biaya MD ya ko Lah gimana? Sekarang gini Mau proses Iya Suruh bayar 4 juta Eh suruh bayar 6 juta Berarti kan dia meminta uang sama-sama 6 juta Sedangkan sampai gak punya duit Gimana coba? Iya Kemarin yang awal masuk sudah 2 juta Lalu sekarang disuruh tambah lagi 6 juta ko Nah 8 juta itu sebenarnya udah proses tanpa Tanpa membayar potongan Harusnya Iya 8 juta itu langsung budal Harusnya Iya Nah Ya samen minta lo Dan ini samen mau pindah Oh berarti Mau pindah ke saya kok Samen gak pegang dokumen ya gimana Iya Itu kan soalnya data saya Data paspor saya kan masih aktif 2 tahun ya ko ya Lalu disuruhkan bikin paspor baru lagi Nah Dia kan berarti gak bisa nyamain data Sama data sama nyamal Makanya minta duit Nah kalau gak punya duit gimana Nah kalau sama saya mau dua Nah kalau sama saya mau duit sama mau ngedatang gak sama ya include semuanya nanti potongan lo Kau tim say Ya iya 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 ko kalau saya potongan gak masalah yang penting bisa kerja lagi ke Hongkong gitu Masalahnya PT nya samen kan bules Iya iya ko Nah salah masuk PT samen Anu kalau gitu datanya datang ke PT diminta lagi gitu ya ko Datanya cancel gitu aku Iya ya paspor samen diminta semuanya Loh wong dia gak bisa proses Dan ini dia mau proses minta duit aku gak punya duit terus piye Solusi nih Iya digantung Nah Ini digantung selama 4 bulan wong ko Nah salah ya itu aku gak iso nyalan omba wong samen sing nilai Iya Samen gak Soalnya Gimana Iya soalnya gini ko kan Aku kan waktu pas di Hongkong itu kan anu ko di intermini di aku kurang 1 bulan sama majikan Lalu kan Lalu kan di agentku situ aku ditawari ini ada job anu jaga ini Terus tambah tangan ko bulan 2 itu Nah setelah aku pulang Indah ternyata di sama apa agentku itu ada kerja sama-sama PT itu gitu loh ko Makanya aku disuruh masuk ke situ Bilangnya dari awal PT nya bisa mbak bisa-bisa gitu Anu lalu setelah aku masuk situ ko selama dapat 2 bulan kalau gak 3 bulan itu katanya Anu gak bisa mbak ya digantung sampai sekarang Ya samen ngomong sama agentnya Eh agent dataku piye PT mu sing roses aku gak iso Aku kan bayar duit aku gak pedih duit piye gitu diminta pertanggung jawabannya agentnya Kan samen Oh gitu loh Kenalnya PT itu dari agent toh Iya iya Kalo gak agentnya gak mau diviralin aja sekalian Iya agentnya sudah bilang gini ko Mereka yang punya kerja sama ya ko Saya kan hanya ngikut ya ko ya Loh Terus anu agentnya lo kemarin itu bilang gini ko Ya udah kalo anu kamu gimana mau bayar 6 juta atau enggak gitu ko Kalo enggak anu cancel aja bilang gitu ko Lah kan aku sudah tanda tangan udah dapet majikan mbak lah terus kan jadinya buang-buang waktu selama 4 bulan Iya enggak ko Iya iya kan berarti agentnya samen gak tanggung jawab terhadap PT nya gak reken Makanya jangan Nah iya 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 Jangan asal agent yang gak jelas Agentin disini tuh Ya samen yang dirugikan lah Nek ini terus piye aku ayo Oh iya kalo gitu anu ya ko Aku ambil datanya ke PT dulu bilang cancel gitu ya Ya cancel Aku disuruh bayar aku gak punya duit Nah aku kan dulu gak nyari kalian Yang ngasih data ke kalian kan dari agent sana Nah agent sana ini Sudah tanda tangan majikanku sudah di Di cancel Otomatis kan harusnya agent itu membalikin data ke saya Kok PT kamu nahan-nahan agent saya Data saya kan gitu Kan samen gak naruh ke PT itu Iya ko Iya Gak apa-apa Bawa lembaga bantuan hukum aja Nek dek ngeyel Iya soalnya saya waktu pas cuti di rumah itu disuruh cepet-cepet ke PT proses Iya mbak anu tunggu dulu Aku kan bilang gitu ko soalnya kan KTP ku yang Indonesia kemarin masih di dalam paketan yang dari Hongkong ke Indo itu Nunggu itu Terus Sesudah dapat itu kan aku proses ke PT lah Terus Dari sininya itu yaitu kendalanya itu ko Kan aku sudah bilang Tahun lahirku dituakan dua tahun Sama tempat lahirnya itu diganti sama PT ku yang dulu ko Ini masih satu PT gitu loh ko PT ku yang dulu tapi sekarang aku ditaruh yang di cabang Tapi apa orang PT pun aku SMS juga gak respon agent juga udah gak respon Terus Nek KB gak respon aku gak samen kongkong piye mbak Anu kok boleh minta Anu boleh minta tolong nanti pindah ke PT nya koko gitu cari majikan gitu ko Loh ya samen bawa datanya samen dulu Oh iya iya ko Itu ke PT mana ya ko Loh kalau samen ex sama aku gak nanti tunggu Setelah dapat majikan baru masuk PT nya mana Oh iya 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 ko Sekarang aku cuma anu kirim aku ke koko paspor gitu ya ko Foto paspor Tapi ya Tapi kalau nanti samen dapet interview sama majikan paspor tidak ditahan samen ya aku males loh mbak Oh iya iya ko Ini semuanya harus ditangan samen dulu no Iya 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 ko Samen kekei gambaret tok Sebentar sebentar aku yang ngomong Iya iya Samen ngekei gambaret tok Iya kan Majikanku mau Kaisu jike samen oke Terus ada yang mau Lelak datanya dipegang sama sana terus aku kon piye Oh iya ko Berarti saya kesana dulu ambil data ya ko Nah Semua Nggak ada urusan sama mereka Oh gitu ko Iya iya Kok kira-kira kalau misalnya kita keluar dari situ itu bayar berapa ya ko Jangan tanya sama saya mbak Itu kan kebijakan mereka yang punya kantor mereka Aku ngomong malah salah Iya 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 ko Saya jadi salah makanya kan milih agent itu yang benar Ya ngomong sama agent pada saat mau pulang datanya beda Pasti apa enggak Terus direkam Yang belasih ini kan belasih ini kan belasih ini janji Iya Yang belasih ini janji yang rugi apa sampai itu Makanya milih agent ini Iya ko Tempat pisang Yang kena dicekel lambene Orang cuma silite Iya ko Ini lambene gak kena dicekel silite ya Gak kena dicekel sogo aja karulinggis Iya Waktu aku kemarin Gimana Iya ko Waktu kemarin juga nanyaanku Pak bu yang di PT ya ko Saya minta potongan gak apa-apa Yang penting kan saya bisa terbang ke Hongkong Gitu loh gak dikasih ko Karena mereka gak duwe channel mbak Gak duwe link Oh iya iya ko Bisa ko Gak semua PT itu bisa ngurusin Nenek sing aras-arasen Nenek sing males Iya ko Nanti kalau setelah hari raya Aku tak ke PT ngambil data ya ko Sampai rungoknya aku ngomong Ini aku belum selesai ngomong Sampai jangan melok-melok ngomong Tunggu sampai selesai aku ngomong Iya ko Kan sampai nanya Oke Iya Jadi PT itu ada yang Gak punya channel Jadi kalau Gak sama Dia gak bisa Lah Dia punya channel Suruh bayar Lah terus Nek nanti diingkutkan potongan Sampai Nyampe disini kok potonganmu larang Ko Sampai Lapor BP2MI Dia kene Dia gak mau resiko Oh iya ya ko Saya dipahami gak Nanti kalau Sampai gak Gak bayar kan Yang rugi PT Karena utang itu Kalau gak dibayar Potongannya sama temen-temen Yang bayar PT Ya ko Nah perjanjiannya Dimana Perjanjiannya pas waktu ada Anak mau berangkat Satu hari menjelang terbang itu kan Terus PAP Terus tanda tangan Nah isi kontraknya ada di dalam situ Dan siapapun Gak pernah Gak pernah Gak boleh Minta Moto Dokumen itu Gak boleh Itu Skate Bien Tanda tangan potongan itu Gak boleh pegang datanya mereka Mesti di ABCD Blablabla Timbangannya Ada gelut Terus akhirnya gak budal Terus akhirnya Kepaksa budal Begitu budal Potongannya duur Dilapor Bung Kok PT Ini Iya ko Iya Anak-anak kan sudah Pinter-pinter sekarang Potongan kan Negara kasih Peraturan 1600 Kali 6 Iya ko Potongannya Yang rongau 500 Yang rongau 500 Yang rongau Yang telung Nah itu kan Akhirnya dilapor Iya ko Gitu ceritanya Mbak Ewes Paham Sama ini ya Iya Paham ko Jadi Gak bisa saya jawab Kebijakannya PT-nya sana Sama ini harus datangi dulu Oh iya Iya ko Oke Iya oke Terima kasih ko Sandro Siap Bih sehat selalu ya Tunggu Sama ini Iya ko Matur semen Iya terima kasih ko Oke Sampai-sampai Assalamualaikum Sampai Waalaikumsalam Oke teman-teman Ya ini loh Kasian Jadi Aduh Polos dan luku lah Jadi Diserahkan ke agent Orangnya pulang Terus disuruh ke PT Dikerjasama di PT Datang gak sama PT-nya mbules Ngalor ngidul Ngetan ngulon Mbak Ewes Jadinya terkatung-katung Padahal butuh Duit Pengen golek kerja Nang hukum Oke lah Apapun itu ya sudah Fenomena itu sudah terjadi Kalau saya dilaporin Setelah kejadian Ya kayak gini Saya bisanya ya Cuman menggelan nafas Tapi kalau saya Diajak mikirnya Sebelum terjadi Minimalnya Kalau terjadi apa-apa Kau kan melok-melok gitu Karena sebelumnya Sudah ngomong dengan saya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 bye